Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimana pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah bersama-sama kita telah dapat membaca dan melantunkan ayat ke-79 dari surah Taubah dan kita lanjutkan sampai dengan ayat ke-80. Menemudah Natasya segala ikhtiar dan perjuangan kita menyiapkan diri untuk membaca, menumbuhin Ya Rabbal Amin. Nah baiklah Bapak Bu, sebagaimana biasanya sebelum bersama-sama kita melanjutkan upaya untuk menelusuri pesan-pesan yang terkandung terdapat di balik dan bersama setiap huruf, kata, dan ayat dalam ayat ke-79 dan ke-80 pada pagi hari ini, alangkah baik dari ayat ke-75 sampai dengan ayat ke-78. Kemarin kita mendapati di dalam ayat ke-75 dan ayat ke-78 Allah memberikan gambaran bagi kita semuanya. Tidak hanya sepatutnya kita mendapati gambaran yang Allah sampaikan ini mengenai sikap dan perilaku orang-orang yang hadir dalam masa kehidupan Rasulullah SAW dimana terdapat sekelompok perorang munafik tiada yang dilakukan oleh mereka melainkan hanya berusaha menghambat, mencegah, dan bahkan merintangi atas upaya-upaya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. dan bagaimana kita telah mendapati dalam pesan-pesan terdahulu di dalam ayat-ayat yang sebelumnya, gue digambarkan bahwa sikap dan perbuatan yang telah mereka lakukan tersebut adalah merupakan segala sesuatu yang tidak memiliki dasar sama sekali melainkan hanya dilakukan dengan mengikuti hawa nafsu dan segala keinginan lahir ya mereka semata. dan kemudian digambarkan bahwa sesungguhnya itu adalah merupakan sebuah kebodohan yang jelas dan nyata dikarenakan mereka hanya melihat segala sesuatu yang nampak di atas permukaan namun mereka tidak menyadari sesungguhnya bagaimana hakikat keberadaan kita dalam kehidupan di alam dunia ini. dan disebutkan bahwa salah satu ciri-ciri yang digambarkan Allah di dalam ayat-ayat ini dan patutnya pula menjadi refleksi bagi kita semuanya untuk melihat jangan sampai sikat dan perilaku karakter ini ternyata menjadi bagian pula di dalam kehidupan kita sehari-hari. dimana digambarkan dalam ayat ke-75 dan ke-76 kemarin bahwa dengan mudahnya mereka menyampaikan doa dan harapan kepada Allah ketika mereka berada di dalam kesulitan di dalam kehidupannya. dan bagaimana kemudian kita bisa mendapati pula dalam peristiwa kemarin yang dikisahkan tentang tak labah itu sendiri bahwa tidak pernah puas terhadap segala sesuatu yang dihadapi di dalam kehidupannya meskipun Rasulullah SAW pun menyampaikan kepadanya apakah tidak bersyukur saja terhadap apa yang telah dianugerahkan Allah kepadanya bukankah ketidakberadaan harta yang dimiliki oleh tak labah itu Rasulullah pun menyampaikan bahwa Rasulullah pun bukanlah orang yang kaya raya lagi ketika itu namun ternyata tidak digubrisnya sama sekali terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah melainkan terus mendesak-mendesak sampai dengan kemudian Rasulullah dan terhadap Rasulullah SAW juga sehingga kita bisa mendapati bahwa bagaimana Rasulullah menyatakan ketidaksukaannya terhadap sikap dan perilaku ini dan kemudian bagaimana kita mendapati dalam sejarahnya kemudian Allah jatuh miskinkan kembali tak labah itu dalam keadaan yang sangat tidak terpuji dihadapan Allah maupun dihadapan manusia nah semoga bapak dan ibu yang diramati Allah kita tidak termasuk menjadi bagian dari orang-orang yang hanya memohon kepada Allah saat kita perlu namun ketika kita sudah terselesaikan terlepaskan dari permasalahan terus kemudian menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah maka sepatutnya kita memperhatikan pula bagaimana beratnya ancaman Allah terhadap orang-orang yang melakukan segala sesuatu yang berulang-ulang mendekati Allah menjauhi Allah mendekati Allah menjauhi Allah kembali maka kita dapati bahwa Allah menggambarkan pada ayat ke-77 maka sebagai akibatnya ia telah menanamkan sifat kemunafikan dalam hati mereka sampai pada hari mereka bertemu dengan Allah nanti maka benerlah atas apa yang Allah sampaikan kepada kita semuanya wama zolamahumullahu walaikin anfus anfusahum yazulimun bukan Allah sesungguhnya yang menzalimi mereka tetapi mereka tidak henti menzalimi diri mereka sendiri dengan menjadi budak daripada hawa nafsu itu sendiri nah mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang diramati Allah semoga ayat ke-78 yang Allah sampaikan begitu lembutnya kepada kita semua tidakkah mereka menyadari bahwa Allah mengetahui rahasia hati dan perundingan rahasia mereka dan bahwa Allah mahatau segala yang gaib nah sehingga sepatutnya melalui ayat ke-78 ini Bapak dan Ibu kita tidak perlu meneriakan menyuarakan atas segala kebaikan yang telah kita lakukan cukuplah Allah yang mengetahui segala kebaikan itu maka insya Allah Allah pun akan mengandung gerakan keberkahan bagi kita semuanya dan semoga dengan kita memahami wa'annallahu alamul huyub wa'allah mahatau segala yang gaib segala sesuatu yang tersembunyi itu semoga kita dapat menjadikan segala amal kebaikan dan benar-benar private antara kita dengan Allah dan semoga Bapak pakai ilasan kita terapkan nilai-nilai ihsan itu di dalam kehidupan kita bahwa kebaikan yang kita lakukan dikarenakan kita ingin dilihat oleh Allah bukan ingin dilihat apalagi mendapatkan pujian yang menghantarkan kepada kesombongan dan beriak di hadapan manusia itu nah Bapak dan Ibu mudah-mudahan melalui apa yang telah kita dapati dalam ayat sebelumnya semoga Allah berikan kemudahan bagi kita untuk meningkatkan kualitas keberbagian kita menjadi hamba-hamba Allah yang isti-istiqomah di jalannya dan baiklah bersama-sama kini kita menerusuri bagaimana Allah menganugerahkan kasih sayangnya kepada kita melalui peringatan tanda-tanda mengenai orang-orang yang bersikap tercelah orang-orang munafiq, orang-orang musyrik yang serantiasa menghantarkan permasalahan kepada orang yang berada di seputarnya Mereka mencela orang beriman yang dengan sukarela memberikan sedekah dan orang yang tak dapat memberikan sesuatu selain hasil tenaganya lalu mereka diejek Allah membalas ejekan mereka dan buat merekalah azab yang keras kita mendapati dalam salah satu referensi yang kita gunakan pada pagi hari ini yaitu si Abdullah Yusuf Ali pada ayat ini terdapat satu keterangan di dalamnya bila bantuan keuangan diperlukan untuk perjuangan di jalan Allah setiap muslim menyumbang apa saja yang dapat mereka sumbangkan orang yang dapat memberi lebih besar merasa bangga dapat melakukannya dengan sukarela orang yang miskin menyumbang ala kadarnya atau menyumbangkan tenaga kedua macam sumbangan itu sama nilainya sebab mereka melakukan itu dengan iman dan ikhtikat baik dan hanya orang yang suka mengejek saja yang akan memperolok karena adanya sumbangan yang di satu pihak terlalu kecil dan di pihak lain cukup besar kadang mereka tidak hanya memperolok tetapi menghubung-hubung niat yang baik kasih memberi sikap demikian inilah yang disini mendapatkan tujuan yang sangat keras dari Allah subhanahu wa ta'ala engkau memohonkan ampunan untuk mereka atau tidak memohonkan ampunan itu Sampai tujuhpuluh kali sekalipun Allah tidak akan menghempuni sebab mereka sudah mengingkari Allah dan Rasulnya Allah tidak memberi petunjuk pada golongan orang yang fasik pada ayat ini pun terdapat satu keterangan di dalamnya suatu peringatan keras sekali ditujukan kepada mereka yang menentang perjuangan di jalan Allah karena sifat dan bawaannya Rasulullah memang selalu penuh rasa kasih dan pemaaf dia mendoakan musuh-musuhnya tetapi dalam hal serupa ini doa itu bahkan tidak berarti sama sekali karena sikap mereka yang mengingkari Allah Saudakallahul Azim Maha Benar dan Maha Agung Allah dengan segala filannya Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah dengan dipayungi rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang kita dapat melalui dua ayat terbaru pada pagi hari ini bagaimana Allah mendidik dan mengajarkan kepada kita semuanya di satu sisi Allah menginginkan agar kita meningkatkan kuaspadaan kita kuaspada pat sikap dan perilaku seperti yang digambarkan di dalam ayat-ayat ini bukan hanya berlangsung pada masa kehidupan Rasulullah tetapi juga akan terus berlangsung sebagaimana disebutkan dalam ayat ini artinya bahwa perbuatan ini adalah perbuatan tidak hanya telah dilakukan pada masa Rasulullah ataupun pada masa Nabi dan Rasul terdahulu tetapi perbuatan yang sedang dan akan terus berlangsung nah untuk dapat memahami lebih jauh lagi bagaimana mengenai keberadaan ayat ini menarik sekali ketika kita membaca asbabun muzul ataupun penyebab-penyebab turunnya daripada ayat ini kita bisa mendapati bahwa dari apa yang disajikan oleh para ulama dan para mufasir kita melalui para sahabat Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya ketika menghadapi perang tabuk Rasulullah menyampaikan kepada kaum muslimin bahwa untuk menghadapi peperangan tabuk itu maka diharapkan setiap kaum muslimin menyampaikan infaknya memberikan sumbangannya untuk peperangan tabuk itu sendiri sebagai persiapan banyak sekali yang diperlukan untuk transportasi akomodasi dan sebagainya di dalam peperangan itu dan sebagaimana telah kita sampaikan pula di dalam forum ini bahwa menghadapi hata simbawan dari Rasulullah SAW betapa sahabat-sahabat Rasulullah mulai dari Abu Bakar As-Siddiq Umar bin Hattab Usman bin Affan dan sahabat-sahabat lainnya termasuk Abdurrahman bin Auf berlomba-lomba mereka menyumbangkan harta mereka dan di dalam salah satu riwayatnya Abdurrahman bin Auf menyampaikan kepada Rasulullah bahwa beliau memiliki empat puluh ribu dirham dan dalam riwayat yang lain dikatakannya bahwa ia memiliki 80 ribu dirham seluruh kekayaannya dan kemudian dikatakannya kepada Rasulullah bahwa separoh daripada harta itu disumbangkannya untuk perjuangan dan persiapan menghadapi perang tabuk itu sementara separohnya lagi disisakannya untuk kebutuhan keluarganya dan sebagaimana pula kita bisa mendapati bahwa Abu Bakar As-Siddiq mengatakan bahwa seluruh hartanya disumbangkan untuk perjuangan visabilillah dan ketika Rasulullah menanyakan bagaimana dengan keluargamu maka kusisakan untuk keluargaku hanya Allah dan Rasulnya betapa mulianya dan kemudian ketika terkait dengan apa yang kita baca pada ayat ini ternyata atas apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf menghadirkan celahan yang luar biasa dari orang-orang munafik itu dimana dikatakannya bahwa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf tidak lebih hanya untuk memamerkan hartanya hanya untuk menunjukkan kesombongannya bahwa ia dermawan itulah yang dikatakannya kepada Abdurrahman bin Auf dan padahal sesungguhnya pada hari itu beberapa hari kemudian pun betapa sahabat-sahabat lainnya menyumbangkan hartanya sampai lah pada satu hari Bapak dan Ibu terhadirlah seseorang kepada Rasulullah SAW dan ia menyampaikan kepada Rasulullah dengan bahasanya yang penuh kesantunan Wahai Rasulullah kemarin saya sudah ikut bekerja menjadi tenaga kerja upah ikut membantu mengerjakan bangunan menjadi pekerja kasar di dalam pengerjaan bangunan itu dan kemudian dikatakannya kepada Rasulullah bahwa dari upah yang diperolehnya ia mampu memberi dua sak kurma adalah merupakan satuan kurma yang tidak lebih banyak daripada boleh jadi sekitar hanya dua mangkuk itu sebetulnya dia menyampaikan bahwa dia memperoleh dua sak atau tidak lebih daripada dua mangkuk ukuran biasa itu dan separohnya dia sumbangkan untuk perjuangan ini maka Rasulullah pun menerimanya dengan penuh sukacita dan mendoakannya tidak hanya Rasulullah mendoakan Abdurrahman bin Awuf tetapi Rasulullah menerima dengan penuh sukacita pemberian korma sebanyak satu sak itu sendiri nah apa yang terjadi bapak dan ibu kembali orang-orang munafik itu mencela dan mencercah apakah mungkin Allah menerima dan diejek pemberiannya yang sedikit itu maka turunlah ayat ini bapak dan ibu yang dirahmati Allah sehingga sepatutnya dari apa yang kita dapati di dalam ayat ini memberikan keyakinan kepada kita semuanya sebagaimana Rasulullah menyampaikan kepada kita innamal a'malu bin niat bahwa sesungguhnya amalan-amalan yang kita lakukan itu tergantung kepada niatnya dan betapa sesungguhnya walaupun satu mangkuk korma yang telah disumbangkan oleh sahabat itu tidak kalah nilainya dengan separoh daripada harta yang telah diberikan oleh Abdul Rahman bin Auf itu tidak semata-mata kacamata kita melihat berapa jumlah nominalnya tetapi kita bisa melihat effortnya ataupun upayanya yang telah dilakukan oleh sahabat ini bahwa ia betul-betul menyumbangkan hara itu dari jerih payahnya dari keringatnya atas apa yang dia peroleh dan 50% dari apa yang diperolehnya itu telah disumbangkannya nah Bapak dan Ibu yang dirambat Allah sama-sama kita mendoakan Bapak dan Ibu bahwa betapa sahabat Rasulullah SAW ini telah memberikan keteladanan yang luar biasa bagi kita semuanya dan semoga hal ini menjadi pengingat pula Bapak dan Ibu bahwa jangan pernah kita bangga kalau saat ini ternyata kita bisa memberikan bantuan ataupun sedekah dalam jumlah yang besar tetapi sebaliknya jangan ragu pula Bapak dan Ibu kalau seandainya sedikit yang bisa kita sumbangkan jika akan di mata Allah SWT bukanlah jumlah besar atau kecilnya tetapi sejauh mana keikhlasan kita di dalam memberikan sumbangan itu bukan hal ini yang telah kita dapat di beberapa waktu yang lalu ketika kita sama-sama membaca bagaimana Allah memberikan tuntunan kepada kita semuanya melalui ayat-ayat yang terdapat dalam surah Ali Imran itu melalui ayat ini ayat ke-133 ini Allah menyampaikan kepada kita bersegeralah kalau saat ini kita memperhatikan bagaimana peratusan dan ulasan daripada ulama dan mufasir mengenai kata wasari'u disini bersegeralah seakan tidak ada waktu lain kecuali hanya waktu itu kita untuk melakukannya bersegeralah menuju kepada ampunan Allah dan menuju kepada syurganya Allah bahwa luasnya syurga itu seluas langit dan bumi dan itu spesial diberikan khusus kepada orang-orang yang bertakwa nah siapakah yang bertakwa itu itulah yang Allah jelaskan pada ayat ke-134 adalah mereka yang menafkahkan harta mereka dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit dan inilah yang kita dapati dalam kisah salah seorang sahabat Rasulullah bahwa bagaimana dia menyisihkan dari upah sebagai pekerja kasarnya pada hari sebelumnya separohnya disisihkannya untuk diberikan kepada perjuangan kepada jihad visabilillah nah bapak dan ibu yang dirahmati Allah boleh jadi di dalam kehidupan kita sekarang ini boleh jadi kita pun terseret ke arah itu bahwa kita lebih banyak melihat segala sesuatu secara fisiknya padahal Allah menganugerahi kita bukan hanya fisik tetapi Allah memberikan juga perasaan emosional kepada kita namun yang paling utama Allah memberikan anugerah spiritualitas kepada kita sebagaimana hal ini kita dapati juga dalam peristiwa dan sejarah bagaimana putra Nabi Adam AS bahwa Allah menerima kurban yang satu tetapi Allah tidak menerima kurban yang lainnya bahwa bagaimana kita bisa mendapati salah seorang putra Nabi Adam AS memberikan domba terbaiknya dan itulah yang diterima sementara putra Nabi Adam yang lain hanya menyerahkan sayur mayur dan itu pun yang sudah busuk sebagai korbannya nah bapak dan ibu yang dirahmati Allah menemudahan hal ini menjadi pengingat bagi kita kita tidak perlu menilai atas apa yang telah dilakukan oleh orang lain sumbangannya namun boleh jadi bapak dan ibu kadang-kadang kita terperangkap dalam situasi dan kondisi masyarakat kita betapa kadangkala untuk sebuah kegiatan amal kita sebutkan berturut-turut mulai dari yang besar namun yang kecil tidak pernah disebutkan ya boleh jadi hal ini bapak dan ibu merupakan kebanggaan tersendiri namun sepatutnya hal ini menjadi kewaspadaan bagi kita boleh jadi ketika kita sebutkan amalan itu bahagia kita disebutkan atas apa yang kita sumbangkan namun boleh jadi balasan dari Allah hanya kebahagiaan sesaat itu saja tetapi tidak ada sama sekali catatannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala maka sepatutnya melalui ayat ini bapak dan ibu Allah mengajarkan nilai ihsan kepada kita mari kita memperbanyak bapak dan ibu melakukan segala sesuatu semata karena Allah la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna adhabi la syajide dan kalau saat ini kita melakukan segala sesuatu semata hanya karena Allah dan sebetulnya rasa syukur sejati yang kita sampaikan kepada Allah adalah ketika kita mendapati segala sesuatu dalam kehidupan ini kita kembalikan kepada Allah maka Allah menjanjikan melalui rasa syukur itulah Allah akan tambahkan nikmat itu nah semoga kita terjauhkan dari bapak dan ibu tidak ragu-ragu kita bapak dan ibu tidak peduli kita apa pandangan manusia sepanjang hal itu di jalan Allah kita lakukan saja namun sebaliknya kita juga jangan membuat kategori-kategori segala kebaikan ataupun sumbangan yang telah dilakukan oleh orang lain dengan pada hakikatnya sesuatu yang disedekahkan yang diberikan itu hanya Allah yang mengetahui dan menilainya dan hanya Allah yang bisa memberikan ganjaran kepadanya melalui ayat 80 bapak dan ibu Allah mengajarkan kepada kita semuanya sebagaimana kita dapati dalam diri rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu halus dan lembut budi pekertinya dan begitu perasa dan pekanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita ingat bapak dan ibu dalam peristiwa ta'if bahwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dilempari oleh orang-orang ta'if yang menyuruh anak-anak melempari rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika rasulullah mendatangi mereka rasulullah penuh niatan baik beranggapan bahwa beliau akan menjumpai orang-orang yang baik dan akan menyerima dakwah yang telah disampaikannya namun apa yang terjadi ternyata pemuka-pemuka masyarakat ta'if ketika itu mereka mengumpulkan anak-anak kecil dan mereka menyuruh mereka melempari rasulullah sampai dengan rasulullah terluka dalam peristiwa itu dan betapa bapak dan ibu kalau seandainya kita memperhatikan bagaimana doa yang telah dihantarkan oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu rasulullah menyampaikan doa di lokasi itu ya Allah aku mengadukan kepadamu lemahnya kekuatanku dan sedikitnya daya upayaku pada pandangan manusia wahai yang maha pengasih engkau lah Tuhan orang-orang yang merasa lemah dan engkau lah Tuhanku kepada siapakah engkau serahkan diriku kepada musuh yang akan menguasaiku atau kepada keluargaku yang engkau berikan segala urusanku tidak suatu keberatan asal tetap dalam ridomu ya Allah afiatmu lebih berharga bagiku aku berlindung kepadamu dengan nur wajahmu yang menyinari segala kegelapan dan yang memperbaiki urusanku dunia dan akhirat dari turunnya murkamu atasku atau turunnya azabmu atasku kepada engkau lah kuadukan hingga engkau ridho tiada daya dan upaya melainkan denganmu maka mendengar doa rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah mengutus malaikat jibril untuk menyampaikan bahwa Allah telah menerima doanya dan kemudian jibril pun berkata Allah subhanahu wa ta'ala telah mendengar perbincanganmu dengan kaummu dan Allah subhanahu wa ta'ala pun mendengarkan jawaban mereka dan Allah telah mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung agar siap melakukan apa yang kamu perintahkan malaikat itu pun datang dan memberi salam kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata apapun yang engkau perintahkan akan kulaksanakan kalau kamu mau saya akan benturkan kedua gunung di samping kota ini sehingga siapapun yang tinggal di antara keduanya akan mati terhimpit jika tidak apapun hukum jika tidak apapun hukuman yang engkau perintahkan maka saya siap melaksanakannya namun apa yang disampaikan oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya hanya berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala andaikan pada saat ini mereka tidak menerima Islam menemudahan kelak mereka akan menjadi orang-orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita bisa mendapati bapak dan ibu atas apa yang telah disampaikan ini sebagaimana disampaikan oleh ulama kita yaitu Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya yang sangat terkenal Al-Munir dimana disampaikan doa rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma gfirli Allahumma gfirli qawmi fa'innahum la ya'lamun Ya Allah ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak tahu sehingga bapak dan ibu yang dirahmati Allah kita bisa mendapati bahwa betapa lembutnya hati rasulullah sallallahu alaihi wasallam disakiti orang tetapi dibalasnya dengan doa memohonkan kepada Allah agar diberikan kebaikan di dalamnya dan kalau saat kita memperhatikan bapak dan ibu bagaimana Allah mengajarkan kepada kita akan semuanya ini dan bahkan kita bisa mendapati bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pun mengajarkan kepada kita sebagaimana yang kita dapati dalam doa yang dihantarkan oleh Nabi Isa alaihissalam disajikan Allah dalam surah kelima surah Al-Ma'idah ayat ke-118 sehingga kita bisa mendapati bapak dan ibu bagaimana Allah menghadirkan utusannya untuk memberikan contoh kepada kita semuanya tetap istiqomah meskipun orang-orang itu melakukan hal-hal yang tidak baik namun di sisi lain Allah mengajarkan kepada kita semuanya melalui ayat 80 ini bahwa kebaikan yang bisa kita lakukan terhadap perbuatan yang berulang-ulang yang tiada henti dilakukan oleh mereka untuk mencelakakan merintangi Rasulullah s.a.w. bahwa ketika Rasulullah menyampaikan bahwa Rasulullah mendoakan mereka namun kepada orang yang berperilaku demikian Allah menegaskan di dalam ayat ini engkau memohonkan ampunan untuk mereka atau tidak memohonkan ampunan sampai 70 kali sekalipun Allah tidak akan mengampuni mereka sebab mereka sudah mengingkari Allah dan Rasulnya Allah tidak memberi petunjuk kepada golongan yang pasif nah bapak dan ibu yang dirahmatilah Allah bersama-sama kita melihara dan menata diri bapak dan ibu mudah-mudahan dari apa yang kita lakukan dan kita ucapkan di dalam kehidupan ini tidak mengantarkan kita kepada perbuatan-perbuatan yang membuat Allah tidak menerima lagi ampunan-ampunan yang kita sampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah bapak dan ibu mudah-mudahan dari apa yang kita dapati di dalam ayat ini kita bisa mendapati Allah menyebutkan kenapa mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah bahwa sesungguhnya Allah melarang untuk tidak memohonkan kembali ampunan-ampunan kepada Allah atas apa yang telah mereka lakukan Allah sebutkan disini penyebabnya bi-annahum kafaru billahi wa rasulih sebab mereka sudah mengingkari Allah dan Rasulnya nah maka dari itu bapak dan ibu yang dirahmatilah Allah melalui ayat ini pula kita mendapati dan meningkatkan motivasi kita bahwa Allah tidak menerima permohonan ampunan itu adalah bagi mereka-mereka yang kufur kepada Allah yang mereka mengingkari Allah dan mengingkari Rasulnya maka untuk kita semuanya bapak dan ibu yang beriman kepada Allah percaya kepada Allah dan mengikuti Rasulullah s.a.w. maka mari bersama bapak dan ibu jangan pernah putus kita memohon ampun kepada Allah maka Allah akan mengampuni segala permohonan-ampunan yang kita sampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah bukan hanya maha pengampun tetapi Allah maha penyayang kepada hamba-hambanya yang beriman nah inilah bapak dan ibu yang dirahmatilah Allah yang dapat sama-sama kita dapati pada pagi hari ini melalui ayat ke-79 dan ayat ke-80 ini mudah-mudahan segala perbuatan yang tidak baik digambarkan di dalam ayat ini semoga Allah menjauhkan hal ini dari kita semuanya dan anak keturunan kita sahabat-sahabat kita kerabat-kerabat kita kaum muslimin dan muslimat namun sebaliknya apabila ada kebaikan yang dianjurkan di dalam ayat-ayat ini semoga Allah menjadikan hal ini menjadi bagian dari pakaian kita semuanya dan kita beristikomah di dalamnya terutama istikomah kita memenuhi atas apa yang telah Allah perintahkan kepada kita semuanya sebagaimana termaktub di dalam ayat ke-133 pada surah Ali Imran adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan lapang dan orang-orang yang mampu menahan amarahnya meskipun ketika itu dia berhak marah dan orang-orang yang selalu membukakan itu maafnya bagi manusia dan Allah mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat baik mencintai orang-orang yang selalu berupaya meningkatkan kualitas amal kebaikan di dalam kehidupannya kontinus improvement adalah merupakan salah satu prinsip yang didapati dan digunakan di dalam kehidupannya subhanaka la ilma lana illa ma'allam tanah innaka antal alimul hakim sadaqallahul azim mohon maaf lahi dan batin bapak dan ibu sama-sama kita berdoa kepada Allah semoga melalui setiap huruf setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini Allah bukakan fitur rahmat barakah hidayah dan maafirahnya bagi kita semuanya dari saya pribadi mohon maaf lahi berbatin kepada bapak dan ibu semuanya dan semoga Allah merahmati kita semuanya selamat menikmati selamat menikmati